Intro Bagian yang terakhir dari sejarah singkat pesawat Islam Tahun 250an Hijriya lebih, kurang lebih Itu Al-Kindi Bilosof Harap yang sudah sempat saya sebutkan kemarin Pengawali itu Kita memberi catatan Dari Al-Kindi Dalam pembahasan buku ini Terus Ada Surawardi Ada Ibn Sina Kemudian yang menarik Dimasukkan Mas'ab Isfahan Dari Mir Dhamat Mir Dhamat ini Gurunya Mulasadro Yang penekanan yang penting saya lihat di dalam pembahasan ini adalah Sulawardi Iluminasi Iluminasi itu Sederhananya Pengetahuan itu didapatkan melalui Kesadaran dan pengalaman spiritual Iluminasi Iluminasi Dari yang tertinggi Jadi perjalanannya dia Adalah perjalanan dari atas ke bawah Jadi kalau Sadra Dari Tuhan menuju ke makhluk Tuhan ke makhluk ini oleh Sadra Diambil sebagai perjalanan yang keempat Surawardi Surawardi mengambil hanya itu satu-satunya jalan Untuk mendapatkan pengetahuan Yang hakiki Yang sejati Yaitu pengetahuan yang langsung Didapatkan dari Tuhan Saya lihat Oliver Liman tidak menggunakan istilah ilmu huduri Pengalaman itu disebut pengalaman huduri Pengetahuan yang didapatkan secara langsung Tidak melalui atau diawali dengan Konsep-konsep atau premis-premis Jadi tidak berwatak silogistik Seperti Ibn Sina Ibn Sina kan gayanya Sangat Aristotelial Silogisme Ada premisnya kan Ada Premis mayor, premis minor Kemudian Kesimpulan, konklusi Itu Aristotelial Kecendungan Mistik ini Dengan Filsafat Diberi catatan Oleh Oliver Liman Sejarah perkembangan Pengetahuan di Islam itu Jauh lebih besar tantangannya Sekarang ini Atau belakangan pasca Perkembangan filsafat di awal Karena tradisi awal Islam itu kan Modelnya Model politik Model militer Ekspansi kekuasaan Nah sekarang ini Yang paling berat adalah Mendialogkan antara Islam dan Modernitas Islam dan dunia modern Seperti misalnya Pengaruh kekuasaan Melah sadra itu hidup Di dinasti Savawi Jadi Ada kekuasaan-kekuasaan Yang memang Mendukung perkembangan Pengetahuan Dalam Islam itu ya Tradisi itu Dikembangkan Melalui jalur Kosa Jadi kalau kita lihat Dari Al-Kindi Sampai ke Mulasadra Buku ini Sejarahnya Membentang dari Al-Kindi Sampai kepada Mulasadra Di tengahnya disini Ini ada Ibnu Sina Ada Ibnu Rus Kemudian ada Surawardi Bahkan Al-Ghazali Dimasukkan Al-Ghazali Dimasukkan Sebagai juga Bagian dari Perkembangan Pemikiran Jadi dilihat Bentangannya Sejarah dari situ Dari Al-Ghazali Al-Ghazali Sampai kepada Ibnu Rus Sampai kepada Ibnu Sina itu Banyak Filosof-filosof lain Tentunya Tapi yang populer Misalnya ada Ibnu Tufail Macam-macam Filosof-filosof itu Yang paling menonjol Dibahas itu Antara Pendekatan ini Surawardi Iluminasi Dengan Pendekatannya Ibnu Sina Peripateti Jadi kalau baca Pengantar Teologis Praktis Mutahari Yang Pengaruh Perkembangan Besar itu Dalam Dinamika Antara Isrokiya Ini Iluminasi Biasanya disebut juga Isrokiya Ini Isrokiya Sama Peripatetik Peripatetik Ini tokonya Dikaitkan dengan Ibnu Sina Suawadi Dikaitkan dengan Iluminasi Sebagaimana Dalam ilmu Kalam Kita tidak akan Terlalu bisa Mengerti Sejarah kalam Kalau kita Tidak menarik Garis Dialektika Tanda petik Antara Mutazila Dengan Jabariya Di Yunani Kita akan Kesulitan Memahami Plotinus Neoplatonik Kalau tidak Memahami Aristoteles Dan Platon Nah Di dunia Islam Orang Dianggap Mungkin Tidak Belajar Filsafat Atau Tidak Tahu Pertanya Filsafat Kalau Tidak Tidak Belajar Ibnu Sina Sama Sohrawarti Dua itu Ibnu Sina Dan Sohwarti Walaupun Sebenarnya ada Tahaput Tahap Tahaput Al-Falasiba Tahaput Tahaput Itu antara Ibnu Rus Dengan Al-Gazali Tapi Yang paling Menonjol Mutahari Pun Tidak Terlalu Membedah Itu Antara Ibnu Rus Dengan Gazali Tapi Yang Dibedah Menarik Itu Antara Ibnu Sina Dengan Suhawarti Suhawarti Ini Iluminasi Iluminasi Itu Tidak Persis Tapi Banyak Dikaitkan Dengan Platon Tidak Persis Sepenuhnya Tapi Banyak Dikaitkan Platon Sedangkan Peripatetik Ibnu Sina Itu Banyak Dikaitkan Dengan Aristoteles Tapi Tidak Persis Bagaimana Kata Tidak Bisa Sepenuhnya Dikaitkan Disamakan Tapi Kira-kira Ada Aspek-aspek Aristotelian Di Dalam Gaya Pemikiran Ibnu Sina Dan Ada Aspek-aspek Platon Di Dalam Gaya Pemikiran Suhawarti Platon Ini kan Dari Alam Ide Arketype Itu Di Iluminasikan Model Iluminasinya Bukan Model Konsep Kalau Ibnu Sina Modelnya Kan Didapatkan Dari Konsep Konsep Kalau Surawadi Sudah Bukan Jadi Seluruhnya Modelnya Adalah Beribadah Taskiatun Nafs Proses Dapat Pengetahuan Itu Nanti Kita Kenal Apa yang Disebut Ilmu Usuli Nah Ini Usuli Ini Ibnu Sina Paling Kuat Dan Kemudian Ilmu Huduri Nah Ini Suhawarti Yang Yang Paling Kuat Nah Di Tangan Sadra Tidak Didekotomikan Seperti Itu Di Tangan Luar Sadra Dua Ini Didekatkan Sehingga Sadra Itu Dianggap Ekletis Dianggap Menggabung Gabungkan Kesan Itu Tidak Bisa Dibantah Sebenarnya Tapi Tidak Otomatis Kemudian Kita Sebut Gabungan Karena Ada Kehasan Ibnu Sina Juga Pada Sadra Ada Kehasan Surawarbi Juga Pada Sadra Dua-duanya Ada Atau Kita Sebut Di Sadra Itu Ada Gaya Platon Dan Ada Gaya Jadi Kalau Membaca Sejarah Fisawat Islam Memang Di awal El-Kindi Walaupun Terobosan Teorinya Nanti Yang Berkembang Itu Di Ibnu Sina Sama Surawarbi Sekul Isra Surawadi Sama Sekul Ra'is Ibnu Sina Afisina Itu yang Paling menonjol Kemudian Datanglah Pasca mereka Itu Puncaknya Dalam sejarah Itu pada Satu 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 Kita Akan Lihat Kita Mulai Dari Al-Kindi Kita Lihat Sedikit Bagaimana Al-Kindi Ini Saya Akan Dibaca Disitu Di Halaman 6 Al-Kindi Saya Tidak Terlalu Ingat Soalnya Semuanya Al-Kindi 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 Antara Tahun 250 Di Jiria Wafatnya Ya Ya 203 Masih Sering Dijuduki Filosof Arab Pertama Meskipun Mengikuti Jalur Neoplatonis Al-Kindi Mendukung Teori Penciptaan Alam Sebagai Lawan Dari Teori Produksi Dan Reproduksi Itu Yang Kita Maksud Bahwa Neoplatonis Macem-macem Sebenarnya Kalau Neoplatonis Tidak Ada Istilah Penciptaan Dari Tidak Ada Ke Ada Al-Kindi Mengambil Jalur Neoplatonis Tapi Tidak Sama Dalam Aspek Penciptaan Selanjutnya Dia Melakukan Upayanya Saat Kolekulum Dan Kosa Kata Kisah Masih Dikuat Pada Saat Itu Al-Kindi Merasakan Detak Pasun Mencari Ungkapan Dan Kosa Kata Yang Tepat Tentang Suatu Hal Yang Dininginkannya Pada Jamannya Bahasa Arab Menerima Seutuhnya Corak Perbedaan Yang Belakangan Menjadi Lasing Dalam Diskusi Dikusi Doritis Ya Artinya Karena Baru Jadi Sama Ketika Socrates Socrates Awal Kemudian Diturunkan Dua Muridnya Kan Itu Belum Ada Tulisan Yang Sistematik Kedua Muridnya Ini Kan Tulisannya Tentang Dialog Dialog Diotima Sama Dengan Sadra Itu Asfar Itu Hasil Pengalaman Intelektual Pengalaman Batinya Kemudian Ditulis Kemudian Dibikin Model Sistematiknya Misalnya Oleh Atullah Said Musahari Dengan Usul Falsafah Prinsip Prinsip Filsafat Realisme Suruh Falsafah Wa Realisme Jadi Pokok Atau Prinsip Prinsip Filsafat Realisme Istilah Realisme Itu Juga Kan Selain Di Dalam Teks Arab Bicara Tentang Hakikat Hakikat Itu Dalam Filsafat Banyak Artinya Hakikat Itu Yang Kalau Dalam Sadra Hakikat Itu Adalah Sesuatu Sebagaimana Adanya Itu Disebut Hakikat Hakikat Sebagaimana Adanya Jadi Wujud Itulah Yang Hakikat Sedangkan Mahiya Tidak Hakiki Nah Mahiya Itu Bukan Segi Hakikat Jadi Kalau Ada Istilah Hakikat Itu Di Sadra Itu Alilannya Asalatul Wujud Bahwa Wujud Layang Hakiki Misalnya Buku Ini Ada Diancurkan Menjadi Yang Lain Maka Dia Berubah Menjadi Yang Lain Tapi Dia Tetap Ada Adanya Hanya Berubah Sebagai Kertas Kemudian Berubah Menjadi Bubuk Misalnya Tapi Bubuk Itu Ada Kertas Itu Ada Nah Segi Hakiki Yang Disebut Segi Keberadaan Segi Eksistensi Nah Eksistensi Esensi Kuiditas Mahiya Wujud Dan seterusnya Itu Baru Disistematisasi Oleh Murid-murid Mereka Semua Sehingga Itu Menjadi Dipakai Di dalam Teks Teks Filsafat Islam Misalnya Istilah Mahiya Ya Itu Diseterakan Dengan Esensi Tapi Esensi Yang Dimaksud Di dalam Bahasa Indonesia Itu Esensi Itu Hakikat Tapi Esensi Mahiya Atau Kuiditas Dalam Bahasa Arab Itu Sesuatu Yang Iktibar Beda Jadi Kata Yang Sama Menjadi Istirahat Kata Esensi Dalam Bahasa Indonesia Misalnya Kalau Di NDP Esensi Islam Bicaranya Hakikat Kata Esensi Di dalam Filsafat Islam Itu Bukan Hakikat Tapi Iktibar Kata Pelotakan Yang Begitu Kan Saya Kira Nanti Harus Ada Penjelasan Penjelasan Dasar Sehingga Penggunaan Kata Kata Segit Tata Bahasa Itu Yang Kemudian Mungkin Awal Dirasakan Sulitnya Oleh Al-Kindi Karena Dia Membawa Idiom Filsafat Dari Yunani Itu Masuk Kedalam Bahasa Arab Kuditas Mahiya Dan Seterusnya Kata Wujud Sendiri Itu Kan Bukan Khas Sadra Ibn Sinah Sudah Menggunakan Kata Wujud Bedanya Kemendasaran Wujud Itu Asal Atul Wujud Itu Penekanannya Dari Sadra Walaupun Ibn Sinah Menggunakan Kata Wujud Tetapi Bukan Wujud Dalam Pengertian Hakiki Kemendasaran Beda Dengan Sadra Menggunakan Kata Wujud Tapi Wujud Yang dimaksud Itu Hakiki Jadi Kalau Dibilang Hakikat Sesuatu Yang dimaksud Hakikat Sesuatu Itu Adalah Sesuatu Sebagaimana Adanya Dan Bersifat Mendasar Tidak Bisa Diubah Itu Sesuatu Yang Hakiki Jadi Bukan Pemahaman Hakikat Itu Realitas Sementara Di Ibn Sinah Segi Hakikat Itu Terkait Dengan Cara Pikiran Menemukan Kebenaran Dari Sesuatu Itu Tapi Seluruhnya Sebenarnya Itu Konsep Itu Tidak Ada Hakiki Semua Itu Konsep Adalah Iktibar Nah Makanya Datanglah Surawadi Mengatakan Mendapatkan Hakikat Pengetahuan Itu Tidak Bisa Dari Konsep Karena Konsep Semuanya Perletakan Semuanya Pahaman Pahaman Termasuk Misalnya Irfan Teori Bagi Para Pengkritik Tidak Ada Irfan Teori Itu Juga Epistemologi Itu Itu Juga Konsep Itu Maka Ibn Sinah Tidak Dikenal Irfan Teori Etulah Misbah Juga Tidak Mengenal Nazaria Irfan Teori Yang Ada Irfan Amali Jadi Memang Tasawuf Itu Bukan Sesuatu Yang Dibicarakan Tasawuf Itu Sesuatu Yang Diamalkan Itu Banyak Terim Terim Yang Nanti Di Ontologi Irfan Menarik Sekali Untuk Didiskusikan Dulu Di Angkatan Sebelumnya Teman Teman Saya Tidak Terlalu Sempat Berkembang Diskusinya Karena Saya Terlalu Fokus Pada Tekstnya Saja Saya Ingin Juga Di Angkatan Ini Sekarang Ini Lima Sesi Saya Ingin Mengembangkan Tekstnya Itu Dalam Diskusi Diskusi Yang Lebih Kaya Maka Kita Gunakan Ini Informasi Pendahuluan Kalau Mereka Menulis Teks Betul Betul Tradisi Betul Nanti Kita Akan Gabung Dengan Pendekatan Akademik Untuk Menjelaskan Misalnya Seperti Fasur Rahman Fasur Rahman Juga Menulis The Filosof Of Sadra Filsafat Sadra Disitu Juga Ada Ontoteologi Bahkan Saya Menggunakan Dan Meminjam Istilah Ontoteologi Itu Dari Apa Yang Digunakan Oleh Fasur Rahman Fasur Rahman Ini Di Dunia Islam Disebut Neomodernisme Walaupun Sebagian Kalangan Mengatakan Sebenarnya Dia Tradisionalisme Karena Dia Menggunakan Quran Secara Ketat Sebagaimana Cak Nur Malayal Penekanan Iluminasi Sadra Surawadi Melepaskan Aspek Pikiran Aspek Pemahaman Karena Pemahaman Itu Pada Akhirnya Hanyalah Peletakan Bukan Hakikat Dari Sesuatu Itu Sebagaimana Sering Kita Bilang Konsep Kita Tentang Tuhan Pasti Bukan Tuhan Konsep Kita Tentang Api Pasti Bukan Api Yang Bisa Dipakai Membakar Itu Adalah Api Sebagai Realitas Maka Konsep Tidak Konsep Pernah Bisa Sama Dengan Hakikat Karena Konsep Itu Hanyalah Gambaran Tentang Sesuatu Bukan Sesuatu Itu Sendiri Nah Surawadi Itu Besar Sekali Pengaruhnya Di Situ Dengan Mengandalkan Model Iluminasi Kalau Ibn Sina Memang Ketat Seperti Aristoteles Silogisme Dia Pakai Argumen Argumen Gurhani Sedangkan Surawadi Dia Menggunakan Argumen Irvani Jadi Kira-kira Sederhananya Begini Dari Al-Kindi Ini Duduklah Upaya-upaya Teoritis Merumuskan Metode Filsafat Di Dalam Islam Tambungkan Berarti Kalau kita Lihat Permulaannya Filsafat Itu Garisnya Adalah Aristotelian Di Islam Pengaruh Dari Al-Fatih Kemudian Belakang Kemudian Muncul Yang Platonit Melalui Gayanya Suhrawati Kemudian Belakang Kemudian Ada Sadra Memadukan Itu Menjadi Masa Filsafat Alternatif Dari Dua Yang Dipandang Ini Ber Dikotomi Antara Peripatetik Dengan Iluminasi Filsafat Teoretis Faktis Muntari Kan Dibahas Itu Antara Peripatetik Dengan Iluminasi Itu Al-Kindi Selanjutnya Usaha Al-Kindi Kemudian Diikuti oleh Kelompok Filosof Di Baghdad Yang Berpungcat Pada Al-Farabi Lahir Dua Pemikir Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Perkembangan Pemikiran Islam Selanjutnya Dia Tidak Sekadar Membangun Jenis-jenis Faktik Yang Kelak Berkembang Menjadi Fokus Filsafat Islam Pada Abad Abad Selanjutnya Tetapi Juga Berperan Besar Dalam Memperluas Dan Nah Jadi Setelah Al-Kindi Mencoba Merumuskan Itu Perkembangannya Abu Nasr Al-Farabi Sangat Berkembang Yang Teorinya Kan Dia Ambil Juga Teori Platon Tentu Negara Madinah Al-Madinah Al-Munawar Nah Itu Konsep Politik Itu Berkembang Konsep Politik Karena Itu Memang Sejarah Awal Filsafat Islam Itu Banyak Sekali Pengaruh Hirisan Politik Dan Kekuasaan Nah Kalau Kita Masih Pakai Itu Masih Masih Kecil Sekali Tantangan Sekarang Tantangannya Tantangan Sientifik Menurut Saya Bukan Lagi Tantangan Politik Tantangannya Tantangan Pengetahuan Sientifik Tetapi Oliver Leman Juga Tidak Menggugurkan Aspek Politik Di dalam Filsafat Itu Disini Beliau Mengutip Yang Komedi Itu Menurut saya Mengagetkan Oliver Leman Oliver Leman Ini Orang Yahudi Waktu Sempat Saya Panggil Indonesia Sudah Hampir Beli Tiket Belakang Baru Tahu Yahudi Takut-takut Juga Kita Kerjasama Dengan Sadra Waktu Itu Sudah Oke International Conference Oliver Lima Saya Kata Masih Tidak Tapi Waktu Itu 2013 Mungkin Jadi Sekitar 9 Tahun Yang Lalu Masih Hidup Dia Menggarisbawahi Juga Imam Komeni Dianggap Sebagai Seorang Filosof Besar Nah Cuma Yang Dilihatkan Imam Komeni Dilihatnya Hanya Sebagai Seorang Teolog Sebagai Seorang Fukaha Orang Tidak Melihat Bagaimana Dia Sebagai Seorang Filosof Oliver Liman Menyebutkan Imam Komeni Sebagai Seorang Filosof Sebagian Malah Wartawan Barat Melihat Dia Sebagai Seorang Sufi Misalnya Dalam Buku Mata Air Kecembalangan Itu Kesaksian Wartawan Kanada Menulis Panjang Tentang Pribadi Ini Dari sudut Pandang Spiritual Jadi Kita Bisa Lihat Perkembangan Awal Ini Sampai Muto Akhir Memang Irisan Filsaf Politik Itu Besar Tetapi Dalam Perkembangannya Seperti Imam Komeni Dia Seorang Filosof Itu Pengaruh Gagasannya Besar Sekali Juga Di Dalam Dunia Irfan Dunia Tasawuf Karena Yang Tidak Bisa Diabaikan Adalah Ibnu Arabi Oliver Lehman Menempatkan Posisi Yang Juga Penting Itu Ibnu Arabi Yang Karakteristiknya Tidak Persis Seperti Suhawardi Ibnu Arabi Wahdatul Wujud Jadi Karakteristiknya Juga Antara Filsafat Dan Irfan Benar Tapi Membasis Dia Teks Quran Jadi Takwil Kepada Teks Teks Keagamaan Oke Jadi Kita Lihat Itu ya Betapa Sesungguhnya Kalau Kita Melepas Dari Sentimen Mashab Dari Dikotomi Sunni Dan Sia Kita Bisa Melihat Islam Itu Dalam Perkembangan Filsafatnya Super Sangat Menarik Oleh Oliver Liman Juga Diberi Catatan Yang Sungguh Sungguh Di Akhir Tulisannya Di Halaman 13 Di Paragraf Terakhir Beliau Mengatakan Di Masa Depan Diskusi Seputar Konfrontasi Antara Islam Dan Modernitas Ya Mungkin Akan Lebih Sering Terjadi Namun Tidak Ada Menyangkal Daya Tariknya Terus Meningkat Di Dunia Islam Jadi Seperti Di Kalangan Para Filosof Sadrian Itu Seperti Ayatulah Misbah Itu Dia Membuat Kantor Besar Dan Berisi Orang Orang Belajar Filsafat Yang Dikirim Dan Mengajar Juga Selain Belajar Dan Mengajar Di Eropa Jadi Misalnya Ayatulah Misbah Menulis Risalah Tentang Hermenetika Wah Itu Kentop Ya Karena Melihat Tantangan Islam Ini Serangan Serangan Dari Barakan Luar Biasa Orientalisme Ini Kemudian Ada Serangan Balik Disebut Oksidentalisme Misalnya Tapi Para Filosof Ini Sadrian Ini Tidak Masuk Di Dalam Debat Orientalisme Atau Oksidentalisme Tapi Mereka Memperlihat Aspek Pemikiran Mereka Sehingga Dikirimlah Murid-murid Aytun Islam Misalnya Belajar Keluar Negeri Juga Guru-guru Juga Mengajar Di Luar Negeri Sehingga Dalam Perkembangannya Gerakan Filsafat Islam Misalnya Di Iran Itu Mulai Ada Interaksi Yang Menarik Antara Pesantren Atau Hauza Dengan Kampus Mulailah Ditulis Aytullah Misbah Itu kan Bukan Berbasis Kampus Tapi Ditulis Profesor Jadi Kemudian Dikasihlah Kurikulum Mulai Itu Di Hauza Hauza Islam Bisa Bisa Berdialog Dengan Barat Di Masa Depan Kata Oliver Lehman Itu Akan Lebih Sering Terjadi Pada Awal Perjumpaan Islam Dengan Belahan Dunia Lain Persoalan Awalnya Pasti Mengenai Identitas Islam Apakah Ketika Kita Berjumpa Dengan Kebudayaan Di luar Islam Islam Masih Bisa Bertahan Masih Bisa Langgang Kan Muncul Itu Istilah Modernisasi Modernitas Neotradisional Dan Seterusnya Apakah Islam Bisa Memelihara Kehasannya Menghadapi Banyak Kebudayaan Di Dunia Non Islam Haruskah Islam Menol Atau Tidak Berjasama Dengan Kebudayaan Asing Perbedaan Antara Situasi Sekarang Dan Situasi Ribuan Tahun Yang Lalu Islam Saat Ini Jauh Lebih Percaya Diri Menghadapi Identitas Multi Etnis Sebagai Akibat Dari Keberhasilan Militer Dan Politis Perkembangannya Akan Tetapi Kau Muslim Sekarang Seiring Berada Dalam Proses Bertahan Lantaran Diri Mereka Sendiri Hidup Menghadapi Periode Kemendulan Jadi Sempat Ada Fasa Kemendulan Yang Anggap Di Al-Ghazali Mundur Tradisi Pemikirannya Habis Kemudian Dibangkitkan Kembali Kata Oliver Liman Di dalam Buku Yang Dia Bahas Ini Kita Akan Melihat Betapa Menariknya Argumen Argumen Fara Filosof Di Dunia Islam Jadi Kalau Mengawali Di Al-Kindi Dengan Memformulasi Filsafat itu Dengan Berbagai Istilah Agar Konsepnya Bisa Dipahami Karena Setiap Disiplin Ilmu Kan Dia Pasti Membuat Kunci Istilah Istilah Daftar Istilah Filsafat Kemudian Di Tangan Abu Nasir Al-Farabi Ini Kemudian Berkembang Cuma Saya Katakan Bahwa Corak Politik Dan Militer Itu Itu Besar Kali Pengaruhnya Ekspansi Ekspansi Pemikiran Yang Juga Dikaitkan Dengan Ekspansi Kekuasaan Jadi Sulit Sekali Kita Melihat Filsafat Itu Berkembang Terlepas Hubungannya Dengan Dinamika Politik Dan Kekuasaan Ya Karena Filsafat Itu Menjadikan Orang Menjadi Kritis Ya Filsafat Menjadikan Orang Lebih Populis Sedangkan Kekuasaan Itu Lebih Elitis Lebih Tertutup Sedangkan Filsafat Itu Membuat Orang Lebih Terbuka Lebih Kritis Oke Itu Masuknya Abu Nasir Al-Farabi Selanjutnya Tandasan Kritis Filsafat Islam Tidak Banyak Dibahas Dibahas Ini Kajian Logika Juga Dikembangkannya Sejumlah Besar Karya Logika Yunani Yang Diarapkan Disambut Dengan Penggairan Yunani Berbahasa Arab Karena Beberapa Alasan Termasuk Teks-teks Mantik Itu Diambil Yunani Mantik Sina Itu Diambil Dari Situ Semua Pertama Pertama Terjemahan Kajian Kajian Logika Kajian Bagian Masa Arab Membuat Bahasa Ini Bisa Dipakai Untuk Pergadakan Rasional Dengan Orang Orang Non Muslim Dalam Rangka Mengajar Mereka Menganggut Islam Kedua, penggunaan bahasa Arab sesuai dengan proyek perjemahan berbagai manusia ke dunia Karena logika dapat menyusun sistem cara berpikir dan ilmu-ilmu alam dapat menyusun fenomena alam secara sistematis Aspek logika yang paling kontroversial barangkali adalah kehadirannya untuk menantang peran tata bahasa Nah, sebagai penjelas fungsi bahasa Karena tata bahasa Arab merupakan tata bahasa yang digunakan Allah untuk menyampaikan wahyu terakhirnya Tata bahasa Arab dijadikan sebagai struktur materi yang bisa disampaikan dan cara penyampaian secara formal Mujizat Al-Quran terletak pada bahasa sendiri Salah satu bukti kebenaran Islam diambil dari kesucian dan keindahan bentuk ungkapan teks itu sendiri Boleh karenanya, ini harus tidak menunjukkan jika tata bahasa Arab pun dialungkan sebagai sarana penjelas Ya, misalnya kalau sekarang Perkembangan muto akhir Tentang misalnya syair Puisi Kalau orang sekarang menikmati rumi Misalnya di Indonesia Orang menikmati makna-makna pesan-pesan rumi Tapi bagi para pengkaji rumi itu Setiap kata, bahkan setiap huruf pun itu dikaji Jadi Bahasa itu mengandung Apa namanya Fungsi penakwilan yang tinggi Misalnya Kalau di Irfan, misalnya Allah Alif Lam Nanti Alif itu dikaitkan dengan Si'ah Lam dikaitkan dengan ini Alif dikaitkan misalnya dengan Rasulullah Lam dikaitkan dengan Fatimah Tuzahra misalnya Hak dikaitkan dengan Imam Alif Lu, apapun lah begini-begini ni Wah ini eksklusif ini Mengaitkan kata Allah dengan tiga ini misalnya gitu Nah itu Namanya Niatnya sudah sampai Niatnya sudah sampai Jadi Ibn Arabi itu bermain di situ Menakwil Jadi bukan hanya tafsir Tapi menakwil Nakwil ini dimensi batin dari sebuah teks Misalnya Jadikan solat dan sabar sebagai penolongan Solat itu dikaitkan dengan Rasulullah Sabar itu dikaitkan dengan Imam Ali Nah itu namanya penakwilan Bahkan katanya saya belum pernah lihat Ada sebuah tafsir Quran Yang penafsiran Qurannya itu Itu semua dikaitkan dengan Imam Hussein Yang paling populer kan Ya ayuhan nafsul mutmainna Wahai jiwa yang tenang Itu dikaitkan dengan Nah ini Pasti rumit kan Model-model begini ya Mengapa rumit? Ya karena Aturan berbahasa Dikaitkan dengan Makna sebuah kata Itu tidak Jadi memang Banyak kerumitannya ini Model ilmu Huduri Model Sulawarbi Karena pasti sangat subjektif kan ya Makanya kita tidak mungkin juga Kehilangan basis logika Karena ini kayak main gatuk-gatuk nanti Maka diperlukan kekuatan logika Mantik Karena memang harus jelas Si logismenya Si logisme itu kan yang menentukan middle termnya Premis minornya Untuk mengambil kesimpulan ada di premis minor Manusia mati Kan mayor Iwan manusia Minornya ada di sini Yang menentukan di Iwan kan Baru kemudian kita ambil kesimpulan Iwan mati Iwan manusia Iwan mati Jadi Iwan itu yang sebenarnya di minor itu Menjadi penting Untuk dibuktikan Untuk di Itu kaedah Dalam menyusun Premis Jadi subjeknya itu Di premis minor Itu yang mau di Ungkap realitasnya Middle termnya Hard termnya Karena itu saya kira Kita tidak bisa melihat Filsafat Islam itu Hanya bergaya Tasawuf Bergaya spiritual saja Tetap ada Filsafat dengan Kekasan Konsep Konsep Pemikirannya Dengan berbasis pada Mantik Berbasis pada Logika Dan juga Kemudian ada Terminologi Terminologi Dalam Teks Di dalam Berbahasa Nah kalau kita Mau lihat Dinamikanya Sebagaimana di Yunani Kita mau lihat Dinamika antara Aristotelian dan Platon Itu ada pada Neoplatonik Platinus Nah kalau kita Lihat di dunia Islam Dinamika Platon dan Aristotelian itu kan Sama dengan Ibnu Sina Dengan Suawardi Peripatetik dan Iluminasi Nah Neoplatoniknya Kalau di Yunani itu Di Islam itu Itu adalah Mula Sadra Mirip ya Artinya Artinya Aspek 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 Wacana Wacana Wawasan Yang teman-teman Mengerti Nah 500 sesi Kan sudah Tidak begini-begini Kalau 500 sesi Nanti kita tinggal Main text saja Argumentasi Cuma Cuma saya tidak cukup Puas karena Pengayaan dari Wawasan Pembahasan itu Tidak Ada waktunya Tidak cukup Waktunya Sehingga saya Setelah kemarin selesai itu Saya bikin lagi sesi Ontoteologi Itu ada Sudah di Youtube Entah berapa sesi Itu Ontoteologi 20 yang juga Mengerti Untuk Cuma Poinnya Kalau di Yunani Kita tidak terlalu Mendengar Isu Filsauat politik Kencang Walaupun itu Sudah ada Di Platon Dan seterusnya Tapi Kencang itu Filsauat politik Di dunia Islam Tapi kemudian Sekarang belakangan Tantangannya Modernitas Nah yang menarik Imam Bumi ini Mengambil dua itu Baik Filsafat Dalam tantangan Politiknya Dan Baik Filsafat Dalam tantangan Ilmu pengetahuan Scientific Dan terbukti Kita Suka atau tidak Mereka Mengembangkan Filsafat itu Bukan Semata-mata Sebagai satu Reaksi politik Seja Dan ketika Mereka sekarang ini Ada di dalam Mainstream Kekuasaan Mereka tetap Melakukan Kritisisme Terhadap Aspek-aspek Pemikiran Di dalam Pandangan dunia Islam Itu sedikit Yang bisa kita Lihat Kemudian kita Lihat Ibn Sina Di halaman 7 Paragraf yang Kedua Sedikit Seorang Seorang Pemikiran Kreatif Yang Mengikuti Tradisi Ini Adalah Ibn Sina Kiranya Mustang Untuk Meringkas Karya Besarnya Kecuali Untuk Tujuan Kita Berkaitan Dengan Perkembangan Argumentasinya Bahwa Alam Semesta Selain Tuhan Sepenuhnya Tergiri Dari Berbagai Peristiwa Yang Telah Ditentukan Dan Dipastikan Tuhan Adalah Pengecualian Tuhan Adalah Satunya Sat Yang Tidak Diakibatkan Oleh Sesuatu Selain Nah Itu Muncul Argumen Tasalso Daur Pengecualian Nah Itu Disadalah Kita Puas Disitu Saya tidak Puas Di Ibn Sina Karena Ada Argumen Yang Dikecualikan Disadalah Tanpa Kecuali Jadi Ada Istilah Kausa Prima Di Ibn Sina Jadi Sebab Yang Tidak Bersebab Karena Memang Argumennya Juga Bisa Diterima Sebagai Argumen Karena Kalau Tidak Ada Sebab Pertama Maka Ini Akan Tersalsul Regresi Yang Tidak Habisnya Ini Contohnya Kayak Begini Kalau Tersalsul Itu Ada Mobil Mogok Kemudian Kita Minta Orang Tolong Lewatlah Orang Minta Tolong Dorong Mobilnya Belum Didorong Orang Kedua Ini Yang Datang Tunggu Kita Cari Dulu Orang Kedua Untuk Lewatlah Orang Kedua Minta Tolong Orang Kedua Ini Jangan Dulu Dorong Kita Panggil Orang Ketiga Itu Namanya Regresi Yang Tidak Ada Ujungnya Karena Tidak 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 Didorong Mobilnya Cuma Panggil Saja Orang Kalau Itu Tidak Ada Orang Terakhir Yang Memutuskan Dorong Maka Ini Terus Dikumpul Orang Dan Tidak Pernah Didorong Mobilnya Hanya Ngumpulin Orang Saja Untuk Dorong Jadi Ini Juga Menarik Ada Pengecualian Nah Disadar Buat Saya Sejak Ini Memuaskan Saya Awalnya Saya Juga Peripatetik Jadi Murni Konseptual Filsafat Tapi Ketika Masuk Ke Baga Sadar Ketemu Argumen Sadrian Ini Dari Situ Kemudian Saya Masuk Ke Tasawuf Irfan Pintunya Memang Adalah Filsafat Tetap Tapi Lompatnya Saya Kepada Irfan Itu Sebenarnya Akibat Tidak Memuaskan Jawaban Dari Ibn Sina Itu Karena Ada Pengecualian Kalau Ada Pengecualian Berarti Dia Berada Di Luar Hukum Berarti Dia Tidak Terkait Dengan Hukum Nah Kalau Ada Di Luarnya Berarti Gimana Itu Ada Jarak Berarti Antara Dia Dengan Hukum Yang Dia Buat Kalau Ada Jarak Berarti Merangkap Ada Sesuatu Yang Selain Tuhan Itu Kemudian Menjadi Bermasalah Menarik Ya Dari Segi Wawasan Wawasan Begini Cukup Teman Teman Silahkan Merenungkan Sejarah Singkat Biswat Islam Ini Dan Membuat Satu Refleksi Masuk Ke Grup WA Singkat Saja Masuk Ke Grup WA Karena Sudah Selesai Satu Ini Yang Saya Masuk Kemarin Tugas Yang Refleksi Tapi Tergantung Berapa Sesi Kalau Sudah Selesai Masuk Tugas Kalau Yang Tetap Kan Itu Catatan Harian Tiap Minggu Tiap Hari Ya Kemudian Apa Lagi Apa Catatan Harian Itu Tiap Hari Kemudian Tiap Minggu Refleksi Mingguan Kemudian Yang Ini 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 Adalah Tugas Yang Kalau Sudah Selesai Satu Pembahasan Ini Sekarang Sudah Selesai Sejarah Singkat Filsafat Islam Bikin Catatan Jadi Bukan Mendeskripsi Catatan Catatan Itu Dari Apa Yang Saya Jelaskan Dari Apa Yang Teman Baca Teks Bikin Catatan Catatan Atas Sejarah Singkat Filsafat Islam Profesor Oliver Lima Bikin Catatan Sudah Ada Catatannya Tinggal Dimenulis Jangan Catatannya Di foto Tapi Ditulis Dikumpulkan Sebelum Masa Jam 8 Malam Nanti Ada yang Presentase Saya tunjuk Secara Bebas Tidak 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 Catatan Catatannya Yang awal Sesi Pertama Kalau Sempat Mendengar Rekaman Juga Bisa Tapi Catatannya Sudah Ada Insight Khusus Sesi Kedua Sesi Tidak Begitu Demikianlah Sesi Ketiga Yang Berarti Sesi Yang Akhir Untuk Pelajaran Sejarah Singkat Filsafat Islam Besok Kita Masuk Kontroversi Poko Malam Ini Kita Hanya Berdiskusi Tidak Masuk Sesi Nanti Malam Kita Berdiskusi Sejarah Singkat Filsafat Islam Teman Teman Mengumpulkan Dulu Catatannya Catatan Singkat Atas Sejarah Singkat Jadi Kayak Mengulas Apa Yang Sudah Kita Baga Dosa Deskripsi Karena Bukan Makalah Hanya Catatan Catatan Kecil Saja Lumayan Kan Bikin Status Di Facebook Bikin Status Di Medsos Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh